Terima kasih masih bersama INews Bali. DPRD Bali melalui Komisi 4 akan memperjuangkan pengobatan tradisional agar dapat ditanggung Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS dengan masuk dalam Raperda Kesehatan. Dewan berharap masyarakat mendapat pelayanan kesehatan tradisional secara gratis yang juga menjadi prioritas pemerintah saat ini. Berlangsung di ruang rapat Badan Musyawarah Kantor DPRD Provinsi Bali, Komisi 4 DPRD Bali menggelar rapat membahas Raperda tentang Penyelenggaraan Kesehatan dengan Dinas Kesehatan Bali. Dalam rapat yang dihadiri anggota Komisi 4 DPRD, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali dan Biroh Hukum Setda Provinsi Bali, Komisi 4 berharap pengobatan tradisional yang disediakan puskesmas maupun rumah sakit di Bali dapat ditanggung oleh BPJS. Ketua Komisi 4 DPRD Bali, Gusti Putu Budiarte mengatakan, jika hal ini dapat terlaksana, pengobatan tradisional bisa menjadi pilihan keramu Bali selain pengobatan konvensional yang sudah jelas aturannya dari Menteri Kesehatan. Hal ini pun menjadi tantangan bagaimana pengobatan tradisional dapat diatur dalam Undang-Undang. Komisi 4 juga menilai pengobatan tradisional sejauh ini telah diakomodir, sehingga wajib diberikan sebagai upaya memberikan layanan kesehatan maksimal kepada masyarakat. Nah sekarang yang menjadi fokus kita kan ada kesehatan konvensional dan tradisional. Yang konvensional kan sudah aturannya Menteri Kesehatan yang tradisional. Inilah yang sekarang mungkin adalah perkembangan dari kesehatan masyarakat di Bali. Dewan berharap pengobatan tradisional dapat dimasukkan dalam raporda tentang penyelenggaraan kesehatan yang juga termasuk dalam program semesta berencana menjadi prioritas pemerintah saat ini. Dari Denpasar, Bonejaya, Ainyus melaporkan. Diris ini benar-benar dia dari keterampilannya dia, hijak buruk, bakal.